Kalau mau kau perbaiki negaramu, enggak usah kau demo di pinggir jalan. Kau udah berhadapan dengan asap. Kau berhadapan dengan water cannon-nya polisi. Tapi gimana kalau mau perbaiki negaramu? Kau pulang kampung. Kau jadi anggota DPR. Enggak mesti sogo. Enggak. Masa kalau di kampung saya, Pak, 1.500 suara kau dapat, kau sudah duduk di anggota DPR kabupaten? Masa 5 tahun kau tidak bisa dapat 1.500 suara? Apa kek kau lakukan di situ supaya kau dikenal? Ada orang meninggal kau, datang galikan kuburnya. Kau bercemburlah kau di situ. Iya kan? Ada orang pengantin, naiklah kau di situ. Wah joget apa semua selawatan. Supaya orang kenal kamu. Masa kau tidak bisa dapat suara? Sudah itu, kau jadi anggota DPR. Di DPR kau punya suara. Sudah jadi anggota DPR, priode pertama. Bodoh kau kalau kau tidak bisa 2 priode. Kau sudah punya fasilitas. Sedangkan kau tidak punya fasilitas. Tidak punya uang reses kau bisa menang. Masa sudah punya uang reses kau tidak bisa menang? Kan jadi masalah, uang resesmu salah jalan. Kapan lagi kita nasihati ini? Iya kan? Maka saudara-saudara yang bisa membuat kita Bapak Ibu matinya dalam kekadikiran. Karena kita hobi makan uang haram.